bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk menganalisis kenapa GGL induksi itu bisa muncul akibat adanya gerak lebih pasnya akibat konduktor yang bergerak dalam istilah bahasa inggris konsep ini dikenal dengan motional EMF perhatikan jika saya memiliki konduktor dengan panjang L lalu konduktor ini saya gerakkan ke kanan dengan kecepatan V di bawah pengaruh medan magnetik B maka akan muncul gaya magnetik yang terjadi pada muatan-muatan di dalam konduktor tersebut kita tahu bahwa konduktor itu punya banyak sekali muatan di dalamnya ada muatan negatif dan muatan positif dan jumlahnya netral sehingga kalau kita tinjau muatan negatif misalkan elektron yang ada di dalam konduktor itu kita akan lihat disini ada elektron maka elektron ini karena bermuatan Ki akan mengalami gaya magnetik besar yang sama dengan Ki VB dikalikan dengan sin theta theta dalam hal ini adalah sudut yang dibentuk antara B dan V medan magnet dan kecepatan kita tahu bahwa dalam gambar ini medan magnet digambarkan dengan silang ini bermakna medan magnetnya masuk bidang gambar dan kalau misalkan out itu digambarkan oleh titik dalam hal ini medan magnet masuk bidang gambar sehingga kita tahu bahwa B dengan V sudut yang dibentuk diantara keduanya adalah 90 derajat oleh karena itu nilai sin theta dalam hal ini adalah sin 90 sin 90 itu sama dengan 1 sehingga F magnetik yang bekerja pada elektron nilainya adalah FB sama dengan Ki V dikalikan B dan dengan menggunakan kaedah tangan kanan kita akan tahu bahwa gaya yang bekerja pada elektron ini gaya magnetiknya itu mengarah ke bawah jadi FB dalam hal ini ke bawah ini adalah FB karena FB ke bawah maka elektron itu akan terdorong ke bawah sehingga elektron itu akan berada di ujung bawah konduktor dan karena elektron-elektron itu terdorong ke ujung bawah konduktor maka muatan positif itu akan tertolak ke sisi atas konduktor oleh karena itu yang sebelah atas ini lebih bermuatan positif yang bawah lebih bermuatan negatif sehingga muncul beda potensial akibat adanya gerakan di bawah pengaruh medan magnet kalau kita lihat di sini karena yang di atas ini lebih positif dan bawah lebih negatif medan listriknya itu mengarah ke bawah ini adalah E jadi dalam hal ini medan listrik ke bawah dan karena medan listrik itu ke bawah maka elektron akan mengalami gaya elektrostatik FE arahnya ke mana? arahnya adalah ke atas ini adalah F elektrostatik dan dalam hal ini gaya elektrostatik itu sama dengan K dikalikan dengan E seiring berjalannya waktu maka elektron kesekian itu akan berada di dalam situasi di mana gaya yang dialami oleh elektron tersebut seimbang jadi gaya elektrostatik mengimbangi gaya magnetik dan pada saat setimbang maka kita akan dapatkan situasi di mana gaya elektrostatik sama dengan gaya magnetik dan ini berarti bahwa Ki E itu sama dengan Ki VB dan dengan kata lain kita dapatkan medan listrik itu akan sama dengan V dikalikan dengan B dan dari bab sebelumnya kita sudah belajar beda potensial yang terjadi pada konduktor yang seperti ini dengan panjang L dan di dalamnya itu ada medan listrik E itu sama dengan E dikalikan dengan L kalau kita masukkan E sama dengan VB ke persamaan ini maka delta V itu akan sama dengan B LV inilah kemudian yang kita sebut dengan GGL induksi akibat gerak atau emotional EMF jadi beda potensial yang muncul itu dipicu oleh konduktor yang panjangnya L dan bergerak dengan kecepatan V di bawah pengaruh medan magnetik B nah sekarang kita lanjutkan kalau konduktor yang sudah berbeda potensial ini dihubungkan dengan kawat yang juga bersifat konduktif maka kita akan dapatkan gambar yang kira-kira seperti ini jadi konteksnya konduktornya tadi digerakkan ke kanan dengan kecepatan V maka yang sisi atas itu akan positif yang bawah akan negatif dan juga berlaku sebaliknya kalau kecepatan yang V ini dibuat tidak lagi ke kanan tapi dibuat ke kiri maka ini menjadi negatif dan yang bawah menjadi positif nah sekarang kita lihat karena yang atas ini lebih positif dan ini lebih negatif maka arus akan mengalir dengan arah berlawanan jarum jam ini adalah I ini adalah I ini ada hambatan di situ dan ini adalah I panjang konduktor itu adalah L dan jarak dari kawat sebelah kiri hingga ke batang konduktor ini adalah X maka dengan demikian karena yang ini lebih positif ini lebih negatif ini bisa kita modelkan dengan bentuk rangkaian yang sederhana seperti ini dan beda potensial yang ada di situ adalah GGL besarnya sama dengan BLV dari persamaan yang ini tadi dan arus yang mengalir itu adalah I menuju resistor yang ada di sini sehingga kalau kita lihat flux magnetik yang ada di dalam daerah ini itu adalah V itu sama dengan B dikalikan dengan A luasannya itu adalah panjang kali lebar maka A ini bisa kita ganti dengan L kalikan X dan hukum Faraday menyebutkan bahwa GGL induksi yang muncul itu adalah perubahan flux magnetik D V DT sehingga ini akan sama dengan min D BLX DT kita tahu bahwa medan magnet ini konstan L nya juga konstan dan X berubah kenapa berubah? karena konduktor digerakkan ke kanan sehingga X nya itu berubah oleh karena itu Epsilon itu akan sama dengan min BL DX DT apa ini DX DT? DX DT tidak lain adalah sama dengan V sehingga GGL yang kemudian dihasilkan itu sama dengan min BL V sama analisisnya dengan yang tadi cuma di sini ada tanda negatif tanda negatif ini dijelaskan dari hukum lens bisa dilihat di video yang lain nah oleh karena itu maka arus listrik yang muncul di sini itu bisa kita tuliskan sama dengan I itu adalah besarnya GGL dibagi dengan R besarnya GGL itu adalah BLV dibagi dengan R ini adalah arus listrik yang muncul di dalam rangkaian tersebut perhatikan bahwa sesungguhnya di dalam rangkaian ini kita tidak punya baterai tetapi beda potensial ini muncul sekali lagi karena adanya gerakan oleh karena itu rangkaian ini karena ada beda potensial itu ekivalen dengan rangkaian yang memiliki sumber tegangan sebesar Epsilon sama dengan BLV dan sekarang kita lihat baik-baik V itu dijaga konstan bagaimana cara menjaga V konstan padahal kalau kita analisis lebih lanjut dalam skema ini itu ada medan magnetik B dan di dalam rangkaian ini ada arus listrik I kita tahu bahwa kalau ada arus listrik itu ada di dalam pengaruh medan magnetik B itu juga akan muncul gaya magnetik dengan menggunakan kaedah tangan kanan kita akan tahu bahwa kalau di dalam konduktor ini I nya ke atas maka akan timbul gaya magnetik yang arahnya ke kiri F magnetik dan F B dalam hal ini itu adalah I nah kalau kemudian di dalam rangkaian ini muncul gaya magnetik yang arahnya ke kiri maka gaya ini akan menghambat kecepatan V padahal di dalam persamaan ini Epsilon itu sama dengan min B L V dimana V nya konstan maka harus berada dalam kondisi setimbang supaya V konstan maka A sama dengan 0 sehingga kondisinya harus patuh pada hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0 sigma F dalam arah sumbu X oleh karena itu perlu gaya lain supaya mengimbangi gaya magnetik gaya lain itu tidak lain adalah gaya eksternal yang kita berikan untuk mengimbangi gaya magnetik jadi F eksternal ini diarahkan ke kanan dan besarnya sama dengan ILB dan kalau kita tinjau dari sisi energi maka perubahan energi dalam hal ini itu terjadi dari energi mekanik energi gerak menjadi energi listrik kita lihat sekarang apakah hukum kekekalan energi itu berlaku dalam konteks ini bahwa energi gerak itu akan memicu adanya daya mekanik jadi ada energi mekanik ini akan memicu adanya daya mekanik yang besarnya adalah F eksternal dikalikan dengan V F eksternal dalam hal ini itu sama dengan ILB karena dia mengimbangi ILB oleh karena itu kita akan dapatkan ILB dikalikan dengan V kalau kita masukkan I sama dengan BLV dibagi dengan R maka persamaan ini akan sama dengan BLV dibagi dengan R dikalikan dengan L BV atau tidak B atau tidak lain sama dengan B kuadrat L kuadrat V kuadrat dibagi dengan R dan ini adalah daya mekanik sementara rangkaian ini adalah rangkaian listrik yang di dalamnya ada resistor maka resistor ini akan mendisipasi daya kita lihat berapa disipasi daya yang terjadi pada resistor daya pada resistor itu adalah beda potensial dikuadratkan dibagi dengan R beda potensial itu adalah BLV berarti B kuadrat L kuadrat V kuadrat dibagi dengan R perhatikan baik-baik bahwa persamaan ini itu sama dengan ini artinya apa artinya adalah daya eksternal yang dari gerak itu ditransformasi menjadi daya listrik sehingga dalam konteks ini hukum ke kekalan energi itu dipenuhi nah sekarang tadi yang menarik adalah bahwa V dijaga konstan menjaga V yang konstan ini dilakukan dengan cara memberikan F eksternal nah sekarang bagaimana kalau F eksternal atau gaya eksternal itu tidak kita berikan untuk mengimbangi gaya magnetik maka tentu saja kalau itu yang kita lakukan di dalam skema ini hanya akan ada F magnetik ke kiri oleh karena itu F magnetik ke kiri ini akan menghambat kecepatan batang konduktor yang ke arah kanan pertanyaannya sekarang adalah berapa pengurangan kecepatannya atau seberapa kecepatan itu menurun dan jika V tidak dijaga konstan kita akan lihat berarti F eksternal itu sama dengan 0 kalau F eksternal sama dengan 0 maka satu-satunya gaya yang bekerja itu adalah gaya magnetik dan karena dia arahnya ke kiri maka kita tuliskan min i lb dan sementara gerakan dari batang konduktor itu adalah ke kanan sehingga dengan menggunakan hukum kedua Newton bahwa sigma Fx sama dengan M dikalikan Ax kita akan dapatkan bahwa sigma Fx hanya ada F magnetik yang ke arah kiri karena kita sudah meniadakan gaya eksternal maka kita akan dapatkan dalam hal ini F magnetik saja sama dengan M Hx dan F magnetik itu adalah min i lb M Ax itu adalah M dvd dt dan ingat bahwa i itu sama dengan blv dibagi dengan r sehingga kalau disubstitusikan i sama dengan blv dibagi dengan r kita akan dapatkan mdv dt itu akan sama dengan min b kwadrat l kwadrat dibagi dengan r dikalikan dengan v dv dibagi dengan v dv dibagi dengan v akan sama dengan min b kwadrat l kwadrat dibagi dengan mr kalikan dt teknik ini kita sebut dengan pemisahan variable jadi yang variable v dikumpulkan dengan v yang variable t itu dibuat di sisi yang lain tanda sama dengan dan dalam hal ini m ini adalah masa batang konduktor sehingga kalau kita lanjutkan untuk menyelesaikan v kita bisa lakukan integrasi jadi kalau ini diambil integral ini juga diambil integral dan ini batasnya dari v0 sampai v dan batas yang untuk t itu dari t0 yang sama dengan 0 sampai dengan t dan oleh karena itu kita akan dapatkan bahwa integral seper v itu adalah len v batas atasnya adalah v batas bawahnya adalah v0 dan integral terhadap dt untuk b kuadrat l kuadrat per mr ini ya akan dihasilkan min b kuadrat l kuadrat per mr dikalikan dengan t kalau kita definisikan tau itu sama dengan mr dibagi dengan b kuadrat l kuadrat dan kita mengambil eksponensialnya maka kita akan dapatkan v dibagi dengan v0 sama dengan min e pangkat t dibagi dengan tau dan hasil akhirnya adalah v sama dengan v0 e pangkat min t dibagi dengan tau jadi kalau v tidak dijaga konstan dengan tidak memberikan gaya eksternal untuk mengembangi gaya magnetik itu maka kecepatannya itu akan turun secara eksponensial dan oleh karena itu ggl induksi yang dihasilkan juga akan turun secara eksponensial demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati